Halo, kita lagi ada di Gembira Lokai Wow, excited banget Halo, hari ini kita mau ajak Seah ke kebun binatang loh Yaitu ke Gembira Lokai di Jogja Wah, selama ini kita kan selalu kenalin Seah binatang-binatang melalui buku Ngiruin suara-suara binatang Nah, sekarang kita mau kenalin nih ke Seah binatang-binatang dalam bentuk aslinya Menurut kita Gembira Lokai ini adalah salah satu kebun binatang yang seru banget nih kayaknya untuk dikunjungin Wah, jadi aku excited banget Semoga aja sih dia udah ngerti ya Dia sekarang umur 8,5 bulan Kira-kira ngerti gak ya? Nah, satu hal yang bikin aku gak kalah excited yaitu nyobain produk barunya dari Scarlett Nah, kebetulan nih pas banget sebelum aku berangkat ke Jogja Kurir dateng ngasih aku paket dari Scarlett ini Isinya adalah produk-produk barunya Ya ampun, makasih banget ya Scarlett Ini produk yang baru di launching tanggal 25 November kemarin Yaitu shower scrub yang versi Charming, Freshie, dan Jolie Nah, kalau kalian tau Tiga varian ini adalah varian the best dari lotionnya Scarlett Dan aku suka banget sama ketiga-tiganya Karena wanginya itu enak banget Kebetulan aku juga sekarang lagi pake yang Jolie nih Nah, ini aku seneng banget dong Karena kalau aku pake dua-duanya ini kebayangkan wanginya bakal tahan lama banget Nah, dari hempers box yang dikasih sekarang ini aku juga dapet versi mini size dari masing-masing shower scrubnya Lihat deh, jujur banget gak sih? Jadi aku bisa testing-testing dulu nih wanginya kira-kira gimana? Ternyata wanginya itu sama persis sama versi body lotionnya Terus juga tekstur shower scrubnya juga sama persis loh Dia mengandung guliran-guliran bits Yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati di tubuh kita Formula glutathione, vitamin E, dan collagen Yang juga berfungsi untuk mencerahkan sekaligus melembabkan dan menutrisi kulit kita Dan jangan khawatir, semua produk Scarlett itu sudah tersertifikasi BPOM dan halal MOI Serta tidak diuji pada bidatang Jadi aman banget guys Semua produk Scarlett ini bisa kamu dapetin dengan harga Rp 75.000 aja loh guys Selangsung aja kalian kepoin official story ya di Shopee Linknya aku taruh di description box di bawah ya Nah, sekarang aku udah siap Langsung aja yuk, cus kita ke Gembira Loka Excited banget nih Seam, mau kemana? Wah, kabun binatang nih, mau lihat gajah ya? Iya Mau lihat gajah Bajunya baju binatang nih Ayo jalan yuk Oke, kita cekin-cekin dulu Sudah? Sudah? Oh iya, silahkan Makasih Sudah gratis naik kereta sama naik kapal Oh, mantap Halo, kita lagi ada di Gembira Loka Gembira banget Gila ya, ada di Gembira Loka, Yogyakarta Ini pertama kalinya loh saya ke kebun binatang Karena selama ini dia cuma lihat hewan-hewan dari buku Ini buku kesukaan dia nih Ada suara-suaranya juga Dia sih paling suka lumba-lumba ya Tapi gak tau disini ada lumba-lumba gitu Kayak mesika Ancol baru Kesan pertama kita masuk sini sih Kayaknya suasananya enak banget ya Rindang gitu Terus gak terlalu rame juga Iya, padahal Jogja panas ya Tapi disini ternyata rindang banget Terus pas udah lewat PTKM jadi bisa wisata Terus ini juga lagi gak terlalu rame Dan mulai dibuka juga untuk anak-anak Iya, jadi saya bisa masuk Yuk, masuk aja yuk Kita cari hewan apa nih yang pertama? Lumba-lumba Kucing Karena banyak nyamuk di pohon-pohon gitu Jadi ayah kasih minyak telon ya Pipinya, pipinya boleh gak? Iya, apply-apply minyak telon nih Minyak telon anti nyamuk Yuk, yuk, yuk Iya loh, binatangnya padahal belum ada Oh ya di sini ternyata ramah defable Dan ramah anak berstroller juga loh Lihat, ini sebelah sini ada tangga Tapi di sini ada jalanan yang turunnya Banyak banget keluarga yang kesini yang pada bawa anak-anak kecil Emang ini children friendly banget sih Oh iya terus juga ini Ini juga ramah sepeda banget Halo ikan, aku Seah Udah yang lepas dia Agak metal ya kambing-kambing disini Beri kami wortel, tapi wortelnya mana? Ini yang asli nih Disini nih harusnya kalau lihat di video review-review youtube tuh Kita bisa kasih makan ke hewan-hewan gitu Disini juga banyak hewan-hewan yang semuanya hewan-hewan jinak Yang memang harusnya kita kasih makan sih Kayak tadi kambing, ada domba, ada kura-kura Seru banget ya kalau kita bisa kasih makan Jadi mungkin ini karena Gembira Loka belum sepenuhnya beroperasi kali ya mungkin Karena masih PPKM Jadi ada beberapa fasilitas dan wahana-wahana yang tidak buka gitu Jadi makan sudah habis ya Maaf nih Terus sehat tuh kucing tuh Ini gimana? Tuh Disini kucing tuh kasta tertinggi hewan guys Karena hewan yang lain dikandang Kucing enggak Hewan yang lain dikandang Bisa kita gak usah beli tiket lagi Karena sudah termasuk tiket masuk Jadi ini pemberhendian kedua guys Jadi kalau misalnya kalian lihat Ini seru nih ayo kita turun Ada gajah, ada gorilla Ini seru banget Jadi kayak model Transjakarta gitu Ada banyak halte nya dan kita bisa sepuasnya deh Naik turun gitu Atau tanpa tiket tambahan Iya Dia berguling-guling Iya si anaknya ikutan Gucing banget Gemes banget deh Lihat deh Hei Monyet tuh Ini gajah Suaranya mana suaranya Gajah Hidungnya panjang Panjang tuh Nah ini juga harusnya ada gajah tunggang tuh Tapi lagi tutup juga wahananya Ada tulisan Aksara Jawa ya Semua widateng Maksara Jawa ini berasa di hutan banget ya suasananya ada suara burung-burung berkicau ada suara air air suka banget sih suasananya di sini nah disini ini semua area-area burung koleksi-koleksinya juga banyak dari mulai burung hias terus satwa-satwa langka sampai burung yang habitatnya di air juga kayak Flamingo sama pelikan ya jadi di area Bird Park ini ada wahana namanya Lori Kingdom kebetulan banget ini bisa masuk sini dan berinteraksi dengan burung-burung yang ada di sini mereka semua nggak di kandang istilahnya kita yang masuk ke kandang buruh raksasa ini dan ada banyak banget masing-masing burungnya ada burung-burung yang lucu nih ekspresi saya selama di kebun binatang kayak gini dingin oke aku nemu satu hewan yang paling unik namanya gagang bayam kakinya mirip gagang bayam sih oh ternyata sampai ada pingwin juga disini tapi keren banget sih sampai ada koleksi pingwinnya minum dulu nih yang saya tunggu-tunggu nih harimau 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 ini 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 harimau wow wow wakil harimau nya nih tuh ini harimau nya lucu dan capek iyalah genong terus tapi kasihan ya kalau di taruh di stroller Nanti kamu gak bisa lihat Kamu tidak bisa lihat Dia kira-kira udah ngerti belum sih? Kayaknya sih udah beberapa binatang ya Tapi kalau ini sih Tapi masih dingin sih Ini kan pertama kali ya, capek banget Iya Mungkin kalau yang binatangnya deket-deket Dia udah fokus kali ya Oh itu dia ngeh tuh ada binatang Tapi kalau yang binatangnya ada nun jauh disana Dia gak fokus sama binatangnya Jadi ini halte 6 Halte terakhir menuju pintu keluar Disini udah tinggal Wahana-wahana permainan gitu Kayak perangu kayu, bumper boat Gitu Jadi semua satu-satunya Sepertinya udah gak ada lagi sih Nah, bagi kalian yang kesini Gak perlu takut Kehausan, kelaperan Karena disini tuh banyak banget Setau makanan Gias-gias makanan Gitu Gak cuma di satu area Yang ngumpul aja Tapi di masing-masing Zona satwa-satwa itu Juga pasti ada Yang jual makanan Yang jual minuman Gitu Nah, di sepanjang jalan Gembira Loka Dari tadi Aku selalu banyak menemukan tulisan Dan Zupeda Tandakan 6 Sampai jam 9 Nah, ini memang Salah satu fasilitas Yang diberikan Gembira Loka Yaitu penyewaan sepeda Yang digunakan untuk Mengelilingi Kawasan Gembira Loka Ini jadi nilai plus juga nih Untuk Gembira Loka Dibandingkan ke binatang-binatang lain Misalnya kita tuh Orang dewasa Mungkin lihat Binatang-binatang Bosannya gitu Tapi, ada alternatif lain Hal-hal yang bisa kita lakukan disini Seperti bersepeda Menikmati suasana Ini yang rindang Atau Aktivitas-aktivitas Dari wahana-wahana Yang disediakan disini Seperti menaiki perahu Bumperboard Atau Sekadar berkeliling Menggunakan bus wisata Juga itu udah seru banget loh Oke, jadi Aku mau sedikit berbagi tips nih Untuk kalian Yang mau berwisata kesini Dengan membawa anak-anak Ini barang bawaannya nih Yang wajib Yang pertama adalah air minum Karena pasti haus nih Kayak straw cup kayak gini Ini wajib bawa Kalau anak-anak yang udah bisa minum Pake botol Ya kasih aja sih Aqua botol gitu Terus kayak Perpampersan Kayak pampers Tisu basah Tisu kering juga wajib Terus satu hal lagi Yang wajib adalah Anti nyamuk Nah, antara Lotion anti nyamuk Kalau udah Anak-anak yang udah agak gedean Atau kalau Anak bayi kayak gini Harus bawa nih Minyak telon Aku gak endorse ya Ini ya Minyak telon anti nyamuk gitu Karena disini Banyak banget nyamuk guys Ini banyak banget nyamuk DB Untuk Transportasinya Bisa juga bawa Genungan seperti ini Atau bawa skoler Oke, makasih ya guys Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye-bye 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 Jadi dia baru seneng sekarang Dia lebih seneng lihat Toko-toko belanjaan Lebih seneng shopping kayaknya ya Bye-bye 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 Bye-bye